Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nastainu ala umuri dunia wadin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabihi ajmain amma bangdu Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umurnya bagi kita semua Tak lupa salawat serta salam kita jujungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang kita nantikan syafatnya di umur akhir Amin Allahumma amin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sedikit mengenai sabar membawa berkah Apa sih yang dimaksud sabar itu? Ya, teman-teman semuanya pasti sudah sering mendengar kata-kata sabar Sabar adalah menahan diri dari segala bentuk kesulitan, kesedihan, dan menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai atau dibenci Arti sabar secara luas adalah menahan diri agar tidak mudah marah, tidak mudah berkeluh kesat, tidak mudah putus asa, dan tidak menjadi orang pendendam Sabar yaitu melatih diri dalam hal kata-kata dan membandingi diri untuk tidak berbuat kecil dan tidak berbuat maksiat Pada umumnya kita semua bisa lebih sabar di saat kita diuji oleh Allah dengan hal yang menyenangkan Tetapi apabila diuji dengan hal yang tidak menyenangkan Seperti ujian kesulitan, kehilangan, musibah Kita akan begitu sulit untuk menerimanya atau kurang bersabar Ujian kesulitan, kehilangan, penyakit, musibah, dan kemiskinan adalah suatu perkara biasa yang dialami manusia dalam hidupnya Setiap orang akan mengalami hal tersebut Allah itu adil, tidak selamanya manusia di atas dan tidak selamanya manusia di bawah Karena roda kehidupan itu terus berputar Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadarinya Bahwa yang terjadi di dunia ini hanyalah titipan Contoh, keluarga, teman, karir yang bagus, harta benda yang kita miliki, dan lain sebagainya Semua itu hanyalah titipan Yang sewaktu-waktu bisa diambil Allah tanpa seizin kita Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah Dan hanyalah titipan dari Allah Maka apabila Allah mengambilnya dari kita, kita harus ikhlas merelakannya Karena kita menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah Dan yang namanya titipan, sewaktu-waktu akan diambil oleh pemiliknya Kapanpun pemiliknya menghendaki, maka kita harus ikhlas merelakannya Jadi, jangan merasa stres, bersedih hati, apalagi meratapi nasib Contohnya, apabila tahun kemarin kita sudah punya pacar Namun, putus di tengah jalan, padahal sudah pacaran bertahun-tahun Ya, kita harus bisa merelakannya, kita harus bisa move on Karena Allah pasti tahu jalan yang terbaik buat kita Yang kedua, apabila kita sudah mempunyai usaha yang besar dan makin sukses Namun, hari ini mengalami kegagalan yang sangat besar Ya, memang hatinya pasti sangat sedih Karena mengalami kegagalan yang sangat besar Tapi kita harus bisa bangkit dan bersabar Serahkanlah semuanya kepada Allah Pasti Allah akan memberikan hal yang terbaik dibalik itu semua Ketahuilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya setiap cobaan yang berat Yang Allah berikan kepada kita dibalik itu semua Ada hikmah dan pahala yang menyertainya Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri Apabila kita diberi ujian kesedihan, kehilangan, kemiskinan, dan lain sebagainya Apa manfaat yang bisa diambil dari itu semua Jika bukan bersabar dan mengikhlaskannya Apa dengan tidak sabar, tidak ikhlas Ujian tersebut tidak jadi datang Tidak mungkin kan Apa iya kita tidak sabar dan tidak ikhlas Akan membuat nyaman bagi kita Tidak mungkin kan Maka dari itu, serahkanlah semuanya kepada Allah Kita percayakan kepada Allah Pasti Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita Ketahuilah, apabila kita diberi ujian kesulitan Sesulit-sulitnya ujian itu Pasti ada jalan keluarnya Allah itu pasti akan menolong kita Dibalik semua kesulitan itu Pasti ada hikmahnya Sekian yang dapat saya sampaikan Banyak kekurangannya Mohon maaf Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh